hai hai kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan dan ya selamat datang di tupper tutorial server nah di video tupper kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya kalian mengganti tab atau mengubah mengubah tab kalian yang atas ini ke seperti dari Sans SMP ya Oke gimana caranya langsung kita agakkan mulai Oke langkah pertama itu kalian ke pengaturan server kalian karena aku pakai Dino Store hosting yoi dimana aku beli dan kalian juga bisa pakai valix note aturnos server Pro dan yang lainnya itu terserah kalian yang penting itu kalian bisa di pengaturan server kalian Nah yang pertama itu kalian membutuhkan plugins yaitu namanya tab Oke aku tadi lupa ngasih tahu ada plugins yang ketinggalan yaitu namanya placeholder API ya kalian jangan lupa download karena itu salah satu plugin yang penting juga untuk dipasang ya kita lanjut ke videonya tab itu gunanya untuk menampilkan list-list dan juga kalian bisa menampilkan uang sekarang di situ ya oke kalian tinggal download aja sekarang disini download now dan kalau sudah terdownload kalian tinggal masukin ke folder plugins Oke disini aku udah ada ini dia tabs udah ada nah setelah itu sudah ada kalian jangan ke Minecraft dulu kalian itu ke Oh ya kalian start dulu servernya nah sampai nanti udah keluar folder tabnya ya kalau udah keluar kayak gini kalian tinggal masuk ke foldernya terus kalian masuk ke bagian config nah disini kita mau mengganti eh tab yang di atas tadi yang ini ya ntar aku aku kasih tunjuk nanti gimana yang awalnya seperti apa terus nanti kalian ganti di sini ada ada bagian header sama bagian footer nah disini kalian tinggal copy aja ya bentar nah aku udah bikin nih kalian bisa copy di deskripsi udah aku kasih kan tinggal ganti bagian di sini nih nah ini bagian ini yang kalian ganti ctrl V Oke langsung terganti jadi lebih simple dan mirip dengan sans SMP di sini udah ada welcome to kentang SMP karena nama server ku kentang SMP kalau bisa ganti ke nama server kalian misalnya disini kalau ganti ke sans itu tersebut lah gue bikin ke kentang aja terus ini rank ini gunanya untuk apa ini untuk nambahin atau memunculkan rank di bagian tab listnya terus di bagian footer ada selamat bermain ini online untuk menampilkan jumlah orang yang online dari sini ada uang ini untuk menampilkan jumlah uang atau ya money yang dipunya dalam suatu player jadi nanti tertampilkan di tabnya Oke kalau sudah tinggal save content nah sudah tersebut konten terus kalian enggak perlu resta servernya yang kalian perlu itu adalah kalian reload ya kalian bisa nge-reload dari konsol bisa juga dari Minecraft aku disini aja biar lebih cepet aja tab reload nah udah ter-reload hmm ntar kita coba tengok dulu ya di Minecraft nah oke nih kalian bisa melihat ya kita lihat sama-sama gimana tabnya apakah sudah benar-benar mirip seperti sans SMP oke 123 Ben nah mantep cuy welcome to gantang SMP itu orangnya A karena aku bikin di bagian eh bagian grup di loop perm lah kalau kalian tahu ya bikin akan juga bisa ganti surah kalian disitu ada tulisan nama-nama playernya ada kelas kelas A ada kelas B dan ada uangnya 8000 oke mantul mantap betul oke aku rasa tutorial cukup simple easy peasy kalau kalian ada saran mau bikin seri stupor apa selanjutnya kalian bisa komen dan jangan lupa like juga kalau kalian suka seri stupor dan jangan lupa subscribe oke dan sebentar lagi kita misalkan 1k subscriber oke kalau sudah 1k nanti bakalan ada giveaway giveaway nya itu slot untuk masuk server private ya ini server private nih bedanya apa dengan server publik kalau di server private itu lebih lancar TPS nya wah gila cuy 20 semua mantep memang ya oke see you next video ciao bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax